hai 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 halos up guys welcome again with me in Davar Afganza channel ya jadi di video kali ini ya aku mau membuat video untuk menjawab pertanyaan Q&A kalian yang kalian sudah tanyakan di spesial 10.000 subscribers kemarin ya ya mungkin ada beberapa dari kan juga yang baru nyusul sih dan sorry banget guys baru sekarang aku jawab karena ya kemarin kemarin tuh pas 10.000 subscribe aku juga lagi sibuk guys yang dimana aku dilanda oleh tugas yang banyak nggak salah jadi ya aku nggak ada apa nggak ada waktu banget mau bikin video ya kalian tahu sendiri kalau kalian lihat streaming aku kalau ya aku hanya bisa streaming aja kemarin karena ya untuk membagi waktu bikin video sambil tuh sulit cuy jadinya ya aku mohon maaf banget dan aku harapkan bisa mengakulminya ya guys dan ya aku baru bisa buat kali ini dan ini videonya akan aku upload mungkin ya siang atau sore gitu aku nggak tahu mungkin siang kayaknya siang deh ya kalian lihat aja lah nanti seperti apa ya so ya nama-nama kita langsung aja dan disini ada 126 pertanyaan banyak banget tapi mungkin disini aku nggak menjawab semua ya karena ya takutnya kelamaan untuk videonya cuy so jadi dari pertanyaan pertama yaitu dari agol gg oke dari agol gg nya itu pertanyaannya bang pernah nggak dipukul sama orang tua ya tentu saja pernah dipukul nggak mungkin setiap anak di dunia ini itu nggak dipukul orang tua nggak mungkin tuh pasti pernah ya pasti pernah lah kejadian dipukul sama orang tua yang mungkin karena bandel karena apa ya karena maka kesalahan atau apa ya pasti pernah lah tentunya kok nggak pernah dipukul mah wah itu bukan manusia berarti oke ya intinya aku pernah dipukul ya guys dan yang kedua yaitu ada pertanyaan dari Admiral Oke dari disini ada tiga pertanyaan inspirasi dari siapa maksudnya ada anu ya maksudnya aku buat channel YouTube aku membuat YouTube itu terinspirasi dari MiawAug dan juga aku terinspirasi dari youtuber yang dimana mereka itu pemula tapi mereka tuh bisa berkembang dan bisa itu bisa secara cepat aku terinspirasi dari mereka lah yang membuat aku membuat channel ini dan ya bisa sampai sekarang itu berkat mereka mereka ini dan yang kedua ini artinya orang tuh aku tuh dukung nggak bang bang dafeng YouTube Alhamdulillah orangtuaku ngedukung guys ya selama pekerjaan itu positif dan juga selama pasien ku disitu orangtuaku pasti ngedukung coy ya Alhamdulillah banget kedua orangtuaku mendukung banget dan orangtuaku pun sudah senang coy walaupun ya bisa dibilang gaji ku masih belum memuaskan tapi mereka tuh senang banget karena aku kata orangtuaku aku tuh walaupun belum punya penghasilan yang banyak begitu tapi kata orangtuaku itu sudah membantu gitu banget ya karena bisa dibilang keluarga kursi ya keluarga yang tergolongkan dia keluarga yang biasa-biasa aja sih guys jadi ya kita suatu saat bisa mengalami kekurangan gitulah jadi ya kalau misalkan orangtu orangtuaku aku nggak punya eh nggak punya uang atau apa ya jadi aku bisa bantu dengan aset gitu-gitu guys nah maka dari itulah ya aku mohon kalian pengerti mengerti lah kalau kalian nonton live aku Bang kenapa kok nggak update PC kan eh maksudnya kenapa nggak update PC-nya lewat orang aset saja kan asalnya dapat juga loh ya uang aset aku pakai buat kebutuhan keluarga juga jadi ya makanya dari itu untuk update PC itu aku bedakan jadi buat kalian yang donate-donate tuh nanti itu aku jadikan untuk update PC ya untuk berbicc ini cuy gitu dan yang ketiga yaitu mengapa bandafa suka game btsa ya aku suka game kita asa karena ya dulu itu iha aku nggak tahu kenapa juga aku nggak tahu juga kenapa jibat-jibat suka dengan game itu ya dulu aku waktu pertama kali main itu SD dan ya pas itu juga ya aku suka juga sih dengan gamenya ya aku nggak tahu kenapa tapi ya se-ya berkat main terus-terus itu aku jadi suka sama gamenya aja ya jadinya sampai ya gamenya tak pernah terlupakan dan itu adalah salah satu game PS2 menurutku cuy gtsa dan walaupun itu gtsa juga sering kulas streaming kan ya mau pakai mod ini itu 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 juga sering karena ya aku nggak mau merupakan gtsanres yang bisa dibangin game yang menamai masa kecilku banget cuy gitu oke so ada pertanyaan ketiga yaitu dari Arya Bagas pernah ngerasain pacaran nggak ya aku pernah ngerasain pacaran aku dulu pacaran waktu SMP ya dulu tuh aku MTS sih aku MTS tuh ya mulai ada rasa penasaran gitu guys dengan cinta nah maka dari itu ya bisa dibangkut orangnya pacaran dulu tuh dulu paling banyak pokoknya aku pacaran tuh SMP guys berapa ya dulu tuh lupa aku pokoknya 10 atau 12 itu udah berapa kali pacaran ya sampai putus berapa kali tuh aku selesai waktu SMP dan setelah itu setelah aku diputusin di kelas tiga SMP itu udah aku nggak mau pacaran lagi emang udah SMA tuh jadi SMA sampe sekarang tuh aku nggak pacaran sudah berapa tahun ya nyanyi aja mau semester 4 semester 4 berarti sekitar hmm sekitar 8 eh 8 tahun lagi sih lama kan game online favorit apa oke game online favoritku hmm kalau aku sih game online jarang bener aku jarang main game online jadi ya kalau game online sih aku nggak tahu apa game online yang favorit tapi ya walaupun gitu aku suka sih aku suka dengan CSGO terus tuh ya walaupun aku nggak main CSGO tapi dulu aku suka banget pas aku main bareng sama teman di waktu SMA yang dimana nggak ada guru atau bisa dibilang ya nggak gurunya pada ada yang nggak masuk itu ya atau pasti serta kami manfaatkan tuh buat mabar CSGO bareng dan itu pasti tuh pakai LAN sih jadi hotspot dari satu HP temanku nyalakan terus disambungkan ke laptop kita masing-masing jadinya ya kita mabar kayak gitu dulu kalau dulu tuh kan ndak anu dulu tuh kan kita mainnya yang bajakan jadi ya enggak berat gitu kalau sekarang di steam tuh 6-7 7-7 makanya PC nggak sanggup main game itu dan kalau untuk Android sih kalau game itu tadi game PC ya tapi kalau dari Android itu stumble mungkin lihat walaupun aku jarang main sambil tapi ya murkuh stumble di stumble game online yang murkuh paling santai santai relax yang nggak perlu fokus ke gitulah jadi mau kita gimana nanti mau kita pro itu kita ya nggak diukur dari segi ranknya nah makanya itu aku juga bisa dibilang suka sama stumble guys walaupun sekarang udah jarang sih tapi nanti ada rencana kok pas puasa sih puas nggak buburit lah kita akan main bareng sambil nunggu puasa-puasa jadi ya ditunggu aja sih kalau buat yang mau eh ya kepik yang kangen aku life stumble ditunggu aja nanti pas puasa aja ya dan kok suka suka kiko suka kiko ya sebenarnya ya aku pernah makan kiko aku tuh pernah makan kiko dari waktu apa yang waktu SD cuman aku jadi ya bisa dibilang aku nih nol anu kepingin nostalgia lah jangan karena itulah dan juga karena berkat GTSA juga lah yang benda warna ungu itu yang benar-benar enggak perlu aku kasih tau nah dari itulah itu juga bisa disebut dari ya kiko yang dimana kiko terbentuk dari situ di channel dafraficanza yang dimana ya yang itulah karena bukan GTSA itulah jadinya ya membuat aku memakan kembali atau minum kembali kiko setelah sekian lama cuy jadi thank you GTSan Andreas dan yang kelima yaitu pertanyaan dari Hunter Tepp Bang pernah puka bolos sekolah bolos sekolah hmm belum pernah sih aku seingatku pernah cuman aku lupa cuman aku bolosnya tunggahan ya enggak kayak ke warnet enggak kayak kerental enggak itu aku bisa dulu gimana ya aduh lupa aku guys aku lupa pokoknya pokoknya aku pernah bolos tapi aku lupa aku ngapain pas bolos itu tapi pokoknya aku ingat banget aku enggak pakai aku enggak awalin warnet dan aku enggak keren tahu kenapa karena dulu aku juga sudah disediakan PS sama orangtuaku dan juga enggak boleh kembali warnet juga cuy karena udah ada APS dan defense jadi enggak aku enggak berani ke warnet sama keren tahu enggak berani Oke jadi pertanyaan yang selanjutnya itu adalah dari Rafa drama kapan terakhir Bang Dava cukur rambut aku terakhir kali cukur rambut itu kapan ya 2000 berapa ya 2020 Februari kali ya Februari kayaknya udah lama banget pokoknya ya pokoknya akhirnya 2020 cuy bak kapan Bang Dava lahir aku lahir 1 Juli 2001 kapan Bang Dava tahu GTA waktu itu dokus tanyain sih tadi ya tapi ke jawab aja lah waktu SD cuman aku lupa SD kelas berapa gitu apa game pertama yang Bang Dava mainin game yang pertama ku maini pokoknya itu di Nintendo guys cuman aku lupa game apa pertama kali terwainin lupa aku pokoknya aku ingat banget game pertama ku main itu di Nintendo oke pertanyaan keempat dari Daniel Nababan eh pertanyaan berapa sih ada Allah pokoknya pertama pertanyaan keberitulah ada satu hal yang mau saya tanya yaitu kenapa abang orangnya jomblo Oke kenapa aku orangnya jomblo ya sedang juga aku bilang sendiri karena aku belum dapat jodohnya udah dah puas kan ya karena aku juga menurutku jomblo itu ya aku juga enggak mau ribet ngekirin ini itu enggak mau mikirin yang lain dulu lah aku mau fokus ya aku mau fokus untuk meng sukseskan diriku sendiri jadi buat apa kalau misalkan aku pacaran terus tuh cuman bisa ngabisin waktu doang nah lebih baik enggak usah pacaran dulu dan ya tunggu sampai aku sukses dan mending langsung menikah aja kan nah itu kan lebih halal nama kader itu ya di sini aku jomblo aja tapi ya enggak masalah sih kalau main bully aku jomblo apa ih single atau apa terserah kalian tapi ya kalau aku I don't care karena ya aku motokuya itu adalah jomblo dulu sebelum aku sukses gitu oke pertanyaan ke ah berapa lupa aku dari Android Diamond Oke jadi ada empat pertanyaan YouTube riset siapa udah aku jawab tadi ya kapan cari pacar udah aku jawab juga tadi aku nggak akan pacaran pokoknya sampai aku sukses aku bukan dapat chance aku malah langsung mau menikah kalau sebisa kan sudah sukses nanti harus kasus mau ngapain status kasus aku ada rencana mau room tour sih yaitu dulu kapan botak enggak tahu aku juga enggak tahu atau juga enggak suka botak jadi ya bukan untuk sih buku malah enggak mau aku botak jadi aku enggak tergantung sih aku harus minta izin dululah sama nanti aku seperti apa lihat aja ke depannya dan ya pokoknya asal ini aku enggak mau dulu botak dah tuh ke pertanyaan yang keren dari fans apa rasanya udah nyentuh 10k sop suhu senanglah senang banget karena ya aku YouTube itu kalau nggak salah 10k sops itu kayak aku untuk mendapatkan situ tuh hampir menuju tiga tahun cuy kalau nggak salah October November kan Desember dan februari dan channel kutu kan uang tahunnya eh maksudnya ya awal dibuatkan Februari jadi ya hampir tiga tahun aku me apa bisa mendapatkan 10.000 subscriber sih ya bisa dibilang senang karena lama banget dapetinnya sulit memang sulit tapi emang masih ada di luar sana YouTube yang bisa lebih dari aku sih cuman kalau aku tuh untuk mendapatkan situ lama banget makanya ya desu aku senang cuy siapa yang mau dibeli kalau udah udah duit donasi sudah sampai 7 juta kalau kalau misalkan udah sampai 7 juta nanti ya tentu saja beli yang aku inginkan ya yang cocok buat game yang buat pekerjaan juga dan buat ngedit Nah itu intinya itu yang aku inginkan untuk PC impian nanti sih ya semoga bisa tercapai doa bantu doanya guys dan selamat 10.000 subs walaupun tahun 14k Iya bener sih seharusnya dari kemarin cuman baru sekarang berbisa Oke ada pertanyaan dari keberapa nih ke-6 kapan nikah Bang Oh nikah udah tahu aku nggak tahu kapan nikah ya aku pasang target umur mungkin 30 lah 30 kayaknya ya karena aku kepingin aku tuh ya sukses dulu aku nggak mau nikah kalau misalkan aku tuh masih belum bisa punya apa-apa jadi sebelum nikah tuh harus punya bisa punya rumah itu target udah punya bisa punya rumah punya mobil ya pokoknya punya banyak wala intinya yang bisa mencukupi keluarga aku dulu Nah kalau sudah mencukupi semuanya baru aku akan bercantum nikah ya ditunggu aja pokoknya masih lama intinya ya itu aja masih lama intinya intinya aku sekarang berusaha dulu aku mau mau fokus ke situ jadi ya dah nggak mau jangan sampai nanya kapan nikah ya please please itu malah bikin aku sakit hati hahaha jadah 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 oke yang keberapa nih ke-6 eh nggak tahulah pokoknya pertanyaan selanjutnya dari 31-2 saya full-artis haputra game apa yang sering dimainin abang kalau aku sih kalau untuk sekarang ini itu jarang banget main game kecuali kalau live doang itu sekarang aku tuh lebih suka gitu kalau live doang ya kalau main game ya kalau main game di luar live itu aku jarang banget aku paling suka kalau apa kalau di luar live paling nonton nonton YouTube atau dengan musik atau nonton anim atau film kalau kadang-kadang ya tapi kalau paling sini sih antara nonton YouTube tuh anime itu nah itu yang paling geser sekarang ya karena bisa dibilang kalau misalkan main game sendiri menurut itu bosan makanya aku kalau main game tuh maunya sama kalian tapi yang enggak tahu lah nanti kehilangan juga tergantung juga sih dari aku Oke punya pertanyaan dah yang keselanjutnya itu dari farjonson Oke jadi ada fun Johnson nih kayaknya saudaranya kajian sedih hahaha oke pertama gimana persen itu sudah aku jawab ya Oke yang kedua udah ada penghasilan belum kalau udah uang hasil YouTube-nya diapain sudah ada penghasilan masih aku ya walaupun tunda sebanyak yang lainnya tapi sederhana lumayan buat aku walaupun aku juga bisa dibilang ketunda untuk gajinya sebulan tapi ya lumayan juga sih buat aku alhamdulillah dan YouTube hasil YouTube-nya diapain yang seperti kasih tadi apa yang aku kasih tahu tadi itu uangnya buat keluarga aku ya Jadi ya kalau misalkan ya keluarga kita misalkan ibuku sama aku ya kekurangan jadinya aku bisa bantu dengan uang adsense gitu cuy gitu guys sebelumnya numpang promosi bangsa pengen seribannya kayak abang oleh saya bakal ngebahas dan serbot kita semua yang saya serbotan sendiri lebih baik sih jangan jadi ya jangan kepengen jadi aku ya lebih baik kamu itu bisa dibilang gimana ya lebih baik tuh ya kamu tuh inspirasi aja dari aku Nah gitu aja inspirasi atau mungkin kalau mau bersaing bisa itu aja intinya kalian jangan ngikutin aku kalau misalkan kalian mau nge-youtube itu ya boleh tapi cuma hanya cukup inspirasi aja ya jangan sampai kalian ngikutin apa yang aku lakuin misalkan sebagai karakter atau apa jangan cuy karena aku yakin orang nggak bakal suka karena orang bakal tahu kalau misalkan kamu ngikutin karakter orang pasti orang pada tahu yang nonton jadi ya kamu buat tetap semangat buat kontennya dan tetap jadi diri sendiri aja pokoknya dan ya kalau bisa bersaing bersaing bersama-sama untuk ya bisa sukses di dunia YouTube cuy oke semangat pokoknya Oke pertanyaan selanjutnya dari Aldi Prabowo Oke Aldi Prabowo temanku cuy Bang udah ngerjain tugas Oh ini ini pertanyaan lama ini hahaha itu pertanyaan lama yang dimana pas anu awal buka oke nah itu Adi ada jenis itu karena aku saat itu udah tugas tapi ya kalau udah lama aku jawab ya udah karena udah lama ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu KW kurniawan with ya Bang update PC kapan hmm doain aja secepatnya kalau kalian misalkan nggak sabar atau aku pengen aku cepat-cepatan PC masih donet ya donet itu aja cara paling mudah kalau enggak ya kalau nggak bisa lebih ya cukup berdoa dan bersabar aja oke dan selanjutnya dari syahrum ramadhan banget cara edit di video di laptop sebenarnya banyak di YouTube kan tinggal cari di YouTube aja itu banyak tergantung kalian mau pakai software apa dulu kalau aku yang kugunakan sih sampai sekarang filmora Windows filmora yaitu kalau menurutku sih itu aplikasi the best dan juga cocok buat misi kental seperti saya makanya aku gunain lain itu dan ya kalian belajarin aja di YouTube kalau aku bukan master editing jadi ya aku nggak bisa ngasih tahu sorry banget sorry 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 ke penyataan selanjutnya yaitu dari ikram cakram Bang bisa bahasa Sunda dan Inggris ya kalau sudah nggak bisa kalau Inggris aku bisa tapi enggak ya perlu belajar lah masih perlu belajar lagi dengan ya ucapannya atau ya apa yang diawami juga pasti pelajari lagi karena ya bisa dibilang aku kalau ngomong bahasa Inggris tuh bisa lancar cuman kan kadang terbele-bele gitu nah masih bisa dibilang kau perlu belajar dan aku bukan orang Sunda BTW ya jadi ya wajar aku angkat tangan Oh semasa Sunda ke percayaan kedua dari dia abang bisa menggambar bisa menggambar bisa cuman ya gambarnya ya 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 nggak usah dipertanyakan lagi ya jelek pokoknya paling yang aku bisa gambarin tuh ya kayak stickmen gitu dah itu dah semoga tidak menjawabnya memuaskan ya Pak emasnya pertanyaan memuaskan salah salah oke berikutnya dari tenavion Bang apa motivasi lu buat YouTube kalau motivasi ku buat YouTube tuh karena terinspirasi juga sih karena dari beberapa sumber jadinya ya itu membuat aku motivasi juga dan ya aku juga apa bisa bisa memotivasi dalam membuat YouTube karena aku sendiri tuh ya ada keinginan gitu guys keinginan bisa membuat video atau ya sebutan bagusnya tukar ya itu berkat ya mereka semua yang terjun di dunia YouTube nah dari situ aku memotivasi dan ya enggak mau kalah juga sama mereka dan dari situlah juga aku ya ya berinisiatif untuk mempelajarin ya cara buat video yang baik dan benar terus secara seo ini itu dan juga cara editing gitu oke percaya selanjutnya dari Ri Ri tanda tanya dua semoga dibaca sama Bang Dava punya teman tapi nakal banget gabang punya teman tapi nakal banget ada-ada dari SD SMP SMA tuh pasti ada bahkan temanku ya ya teman kampus juga ada cuman ya aku nggak sebutin merek ya enak juga sama orangnya ya kalau misalkan lihat video generaku ya intinya ada dan percaya selanjutnya itu dari robot tid Bang rumahnya dimana kalau asal asliku dan tempat lahirku itu ada di Samarinda tapi kalau sekarang aku sudah pindah di Yogyakarta dan untuk lebih detailnya privasi karena aku tidak mau kasih tahu alamat lebih detailnya ya ya aku mohon pengertiannya aja dan pertanyaan selanjutnya dari Adlani Wirajati Bang pernah tambahin game apa aja game apa aja yang pernah aku tambahin GTA San Andreas tentunya GTA San Andreas kita tiga terus itu Bully most wanted carbon ya yang pernah kalian liatin di apa-apa maksudnya yang ada di channel YouTube itu apa channel YouTube ku game yang sudah pertamatin Nah itu salah satunya dan ada beberapa juga game pernah aku tambahin cuman ya ada banyak sih cuman nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak cuy dan ya intinya ya kalian lihat aja di channel-channel ku itu game apa yang sudah udah tamatin kalau misalkan yang mau tahu sih Oke ternyataan selanjutnya dari alfariski Bang abang pernah beli gorengan 5 bayar 2 nggak jadi gorengan 5 bayar 2 pernah nggak ya aku agak lupa gitu ya kayaknya pernah sih kayaknya kayaknya cuman aku lupa Oke selanjutnya dari Sultan Farhana Rahab pernah diajakin bikin teman-teman abang enggak waktu awal nge-youtube aku kalau diejek sih enggak aku lebih tepatnya tuh kalau Anu kalau temanku itu pasti ini ada jadi ada suatu cerita dimana ada ya aku sama beberapa temanku tuh di live terus ada temanku cewek yang iseng-iseng buka channel YouTube YouTube aku buat dilihatin videonya mutuk mereka nah kalau menurutku sih dulu tuh dianggap ejek guys karena ya mereka menurutku enak banget ketawa terus tuh dengan video yang kumpul mereka ketawa-tawa iya hahaha itu menurutku diajek sih tapi kalau sekarang sudah enggak sih tapi kalau dulu aku nganggap gitu dan aku juga dulu tuh kerasa malu guys karena aku bisa dibilang tipikal orang yang kepingin temanku atau siapapun itu pokoknya orang dekat atau siapa itu tahu sendiri tentang channel YouTube aku tapi dan aku enggak mau mereka tuh dikasih tahu secara langsung atau bisa kata paling populer spoiler nah itu aku enggak mau ada yang spoiler datang channel aku aku pengen itu mereka tuh nyadar sendiri dengan channel YouTube aku aku ya merasa dulu tuh seperti diajakin gitu sih tapi ya diajakinnya yang enggak parah banget lah cuman itu doang cuman diperlihatkan doang sama yang misalkan dia ada YouTube terus diajak siapa sini situ-situ itu nah itu dulu aku juga merasa itu diajek karena ya ya mereka ketawa dan aku juga dulu tuh ya malu juga kalau video apa kalau YouTube kutu dihati sama berbagai orang share langsung di depan aku tuh juga malu aku nah ya gitu loh intinya Oke perjalanan dari selanjutnya adalah kenal runner Sumatra siapa itu enggak tahu Oke jadi ini ada satu pertanyaannya dimana pertanyaan satunya udah aku jawab ya ini yang banget gitu terinvestasi dan siapa itu udah aku jawab dan kalau game pertama kali yang aku mainkan saja di youtuber yaitu GTA sanan ya siap karena karena dari game itulah ya channel bisa-bisa segede tidak juga emang dulu playnya tuh game itu juga ya aku pertama suka dari game itu dan juga game itu sangat cocok sekali di PC kentang makanya aku buat konten seperti GTA san desa tapi ya tidak aku sangka karena bekal buat konten tips dan tek dan apa itu jadi bisa segede ini channel ini ya aku enggak nyangka juga bisa sampai tujuan thank you guys atas yang udah nonton dah bantu supportnya thank you banget sih kereza kudap dan selanjutnya bikin konten di HPnya kapan dan ambil visinya kapan kalau abis udah yuk jauh ya tadi kalau bikin konten di HPnya kalau konten sih aku nggak bikin aku paling kalau di HP live streaming aja kalau di HP aku enggak ada rencana sih paling aku buat kalian di khusus di PC only kalau di HP itu paling live aja lah streaming kept yang selanjutnya dari yoga gaming namain kita rasa di PS2 Yap aku awalnya main di PS2 cuy kepen yang berikutnya dari Fadli Roshad sebenarnya kamu itu cewek atau cewek sebenarnya kamu itu cewek atau cewek coba cari tahu sendiri ini dah hahaha kepsi dari kiboy bang 15k sebut takin ndak mau aku enggak mau emang enggak ada rencana buat ngebotak oke pertanyaan dari Raka Gani permana kapan awal nge-youtube awal nge-youtube dari 2014 cuman tanggal berapa lupa aku kalau tanggal berapa dan channel aku tuh ya aku ingat juga aku buat channel 1 Februari 2018 dan kalau uploadnya tuh sekitar satu atau dua minggu setelah aku buat channel kayaknya sih ya atau bisa lihat video terlama lah video pertamaku di situ ada apa ada tanggal aku buat video pertama kembali selanjutnya dari Oke jadi pertanyaan selanjutnya dari Captain Star official jadi pertama-pertamanya apa rencana abeng buat kedepannya setelah 10k subscriber Oke setelah 10k subscriber banyak sih rencana yang mau aku inginkan misalkan seperti kayak meruntur terus tuh mungkin adanya juga bikin trauma live terus tuh mungkin ada kene lagi cuman ya kene nggak cepet sih paling yang berapa subscriber nantilah nah ya rencana enggak 15k subscriber sipan 20 atau ya maupun atau berapalah ya tarik kalian bisa lihat aja sendiri dan kedua apakah Bang Dava ada rencana mainin game kayak dimainin YouTube lain contohnya ada dua remake ada tiga remake GTA 5 dan lain ya aku ada rencana mainin segem seperti itu yang game paling ku inginkan mainkan dari dulu itu ya dulu adalah GTA 5 kalau misalkan udah update PC dan r2 remake sama r3 remake juga kepingin ya pokoknya game-game batuk juga kepingin tapi ya apalah daya aku yang visinya hapisi kentang jadi ya kalau mau bantu aku biar bisa berpisi bisa bantu sawit deskripsi ya dan aku nanti akan kasih tahu nama-nama kalian dan kupang apa aku baca pesannya kalau misalkan kalian ada yang donatnya pas saat eh bukan donatnya lebih tepatnya sawitnya pas buat video bukan pas listrik kalau streaming pasti baca pas live gitu oke oke penyanyi dari sendir alfal ini kayaknya fali anu sih temanku yang disambar Indah ya ya temanku seingatku ya oke tanya-tanya udah tamatin GTSan berapa kali udah lupa aku berapa kali pokoknya udah lebih dari 10 kali sih kayaknya udah banyak pokoknya utama cuman aku nggak ngitung yang ya pokoknya udah banyak sih Captain berikutnya dari Sol Sri Abang jago apa aja masuk juga apa dulu nih aku enggak ngerti maksudnya gimana jago game kah kalau game yang ku jago ya game-game kita sandras tuh ku jago kuliah yakin rm4 muswantet sama Bu itu udah jago terus gimana lagi yang udah ku jago ya kalau yang segala hal lain yang ku jago aku juga masih kurang tahu karena aku juga masih mencari tahu juga apa yang aku ya aku jago di bidang-bidang tertentu gitu ya pokoknya kalian tinggal game yang aku sebutkan tadi dan untuk lainnya tuh masih ya masih coming soon mungkin jawabannya oke pertanyaan selanjutnya dari Nelson bah Susana kenapa Bang kok nggak boleh botol sama mamanya Bang ya aku juga nggak tahu kenapa tapi intinya Kak yang kau tahu ibuku nggak suka kau botak aku juga nggak tahu kenapa lah mungkin karena karena nggak cocok kali buat penampilanku makanya ibuku nggak suka aku botak ya Oke penelan berikutnya dari Space guy Bang tamatin kita listeng Oke kita sudah pun aku tamatin cek aja di Anu di channel aku kalau main GTA GTA atau bacakan kalau kita aku GTA asli GTA dari Steam itu aku beli pas diskon kalau dulu sebelum live streaming itu aku bajakan karena ya aku dulu nggak tahu cara beli game ori itu dimana dan yang bisa dibilang aku belum ada duang pak ada waktunya ya dan enak juga untuk orang tua gitu Oke ini pertanyaan selanjutnya dari Reno CF jadi pertanyaannya itu abang masih sekolah atau udah lulus sekolah aku sudah lulus dan aku sekarang kuliah semester empat Oke penyanyi lanjutnya dari judbang ada niatan mau bikin discord server kalau ada saya bantu bisa bantu bikinin Bang nanti kalau untuk dercourt masih belum tahu kapan tapi kalau discord server itu sekarang sudah tersedia buat dercourt member ya jadi untuk apa discord dari dercourt member sendiri situ buat ini dulu guys buat mabar doang jadi ya buat voicelah bisa voice jadi bisa ngobrol bareng kalau untuk depannya masih belum tahu sih untuk server ada discord yang lebih member gimana atau mungkin nanti kebuka itu buat apa buat dercourt jadi ya aku kasih apa kasih rum yang berbeda gitu buat dercourt member sama yang dercourt biasa gitu tapi ya datang ke depannya tajaran dia karena aku juga masih perlu mempelajari tentang discord kebnya anda risa apa lagi Oke dari ilham underscore 51 bisa berenang gabang berenang bisa ya cuman enggak jago banget aku berenang keplain transitnya dari putra 211 gaming makanan dan minuman kesukaan apa kalau makanan aku suka ayam ikan ikan asin terus tuh bakuan jagung ampal jagung terus itu apalagi ya embaker dan yah dan masih ada lagi lah cuman enggak mau sebut di banyak lagi lamaan susu minum kesukaan itu ya air putih tentunya air putih ST milsek terus susu susu coklat nah itu paling suka dan dia masih ada lainnya dan yang kedua punya pilihan berapa pilihan aku ada dua kucingku kucingnya kembar dan kucingnya tuh kucing persia tapi kampung bisa dibilang gitu tahu kan maksudnya jadi campuran nggak bisa dibilang campuran kampung dan persia gitu jadi ya bisa dibilang bapaknya dari mereka tuh persia dan ibunya tuh kucing kampung jadi yang mereka jadi campuran deh oke pertanyaan berikutnya dari daffa Irwansyah dulu waktu channel abang banyak nonton itu gara-gara game apa kalau celko banyak nonton dari game GTA Sandrias itu terakhir kali yang kau ingat dari video cara mendapatkan darah maksimum nah dari situ itu tiba-tiba berapa ya itu dari aku lima bulan lima bulan setelahnya aku buat channel YouTube itu dari situ videonya rame kalau nggak salah lima bulan tuh sudah 3000 sih Oh gila enggak nyakasih itu pada lima nisih tapi bisa Wow bisa ada surprise gitulah surprise secara tidak terguka hari juga nggak tahu kenapa mungkin mereka pada butuh ya cara panjang atau maksimum karena mungkin misalkan misi tertentu kali yang sulitan mereka selesaikan nah makanya mereka lihat videoku maybe sih maybe kebelanyaan yang berikutnya dari Azur abang pernah main mobile legend enggak itu game nambah skill mobil aja pernah dulu aku main waktu kapan ya pas terakhir kali itu waktu SMA ya SMA atau pas kuliah ya kayaknya pas SMA ya SMA punya pas SMA itu kelas dua kali ya ada dua kayaknya kelas dua tuh aku main mobil legend dan ya itu main aja mobil jadi nggak lama banget cuman berapa bulannya aku ke 23 bulan sudah berhenti karena aku kesal sama yang namanya ranked kesalkan terus jadinya ya aku tak mau main lagi jadi ya dari game itu aku memutuskan untuk memutuskan game-game game online ya misalkan game-game yang ranked kayak vfire pubg cc-c mobile itu jadi dah apalagi dulu aku juga pernah main COD mobile dulu ya dimana aku kalah terus pasti COD mobile dah karena bakal game itu jadi aku nggak mau nyentuh yang nama pubg vfire tuh nggak mau ceritakan game online yang santai nggak ada ranked-nya tuh aku masih mau ya walaupun game itu ada klasik juga sih cuman aku tetap aku nggak mau karena menurutku kalau main klasik tuh ya ya bisa dibilang noobnya tuh kelihatan karena nggak nggak nyoba rank tuh noobnya kelihatan gitu jadi aku nggak mau kayak gitu juga sih kayaknya aku untuk game-game kayak gitu aku nggak mau udah nggak mau main lagi ke pertama berikutnya dari Alit Atip nih oke dari squad member nih tinggal dimana udah kasih tahu tadi Terus tuh tau SD momad yang 4 terbatu wuh tau dong tahu itu SD ku dulu SD ku dulu di ya bapaknya sekolah dasar ku dulu lah di Jogja tinggal sama siapa di Jogja aku tinggal sama ibu-ibu dan adek-adekku kalau bapakku nih sekarang sudah ya masih ada sih di Jogja nih karena ya ya karena ya ada sesuatu gitu yang sehingga bapakku aku harus mengharuskan untuk di Jogja dulu dan sebenernya bapakku papaku masih di Samarinda sih nunggu semua di Samarinda beres nanti katanya baru pindah Jogja gitu karena ada sesuatu yang harus yang dilakukan di Jogja jadinya bapakku stay di Jogja dulu sampai sekarang gitu ya nanti mau tinggal Jogja doakan aja semoga bisa tinggal beneran di Jogja jadikan full warga aku tuh full semua nggak ada yang kurang-kurang gitu oke penanyian sendi dari Mustafa Farhan kalau gaji sudah kasih tahu kalau ekspresi abang kalau udah dapet si fire button wah pokoknya ekspresi ku ya senang tentunya mungkin aku bisa jadi akan lompat-lompat kasur ya wapun kasurku enggak ya enggak enggak besar tapi bisa dibilang kecil segini ya seginilah bisa dibilang sel gimana ya segini nah segini aja tapi mungkin bisa aku jadi loncet-loncet ya namanya kerja keras pasti ya enggak masalah sih kita semang-semang enggak masalah sih Oke perikutnya kapan lahir udah kasih tahu dari herning ZZ terus tuh layar dimana sama Rinda punya adik atau Bang aku punya ide aku anak pertama ada pertama dari tiga jadi aku anak pertama dan keduanya itu adik Oke penanyian selanjutnya dari Hafid Hafid Fauzi Bang rambutnya pernah botak nggak ya pernah dulu itu waktu kapan ya waktu SD kalau nggak salah Oke penanyian berikutnya dari Zasian Zian sepupunya ada berapa sepupu kok ada banyak ada di Samarinda ada di Jogja dan juga ada di Banjarmasin cuman yang aku tahu banget itu paling tahu banget sama Rinda Jogja kalau Banjarmasin itu aku masih belum ketemu sepupu yang lainnya sih baru beberapa dokternya aku itu baru pertama kali ke Banjarmasin itu tahun 2017 eh ya sekarang 2017 di mana disitu aku sama apa amanku pamanku nenekku sama siapa ya sama kalau nggak salah adik sepupu guys ya aku ingat banget itu pertama maka jadi bisa dibilang karena waktunya juga di Banjarmasin dikit pas itu jadinya ya nggak ada waktu kalau buat ketemu sepupu semua gitu teman punya berapa teman-temannya punya banyak dong tiga saudara punya saudara punya berapa udah kasih tahu tadi sebeses sama sama SD SMP ah tata SD SM sama SMP sama SMA dibully enggak aku paling parahnya dibully pas SMP kalau SD suh SD itu anu SD itu enggak terlalu banget lah ya pernah diajak tapi yang enggak begitu parah saat di SMP tapi kalau di SMA tuh kalau SMA aman game yang favorit lagi favoritku GTA San Andreas dulu main game apa itu aja Bang eh dulu main game game Oh maksudnya dulu main game apa dulu dulu main game pas kapan dulu BTW pas dulu tuh aku paling banyak sih main di PS2 itu paling legendnya aku tuh ikan game-game yang paling banyak aku ya aku ngenangin di waktu kecil tuh PS2 kalau nintendo tuh sedikit kalau PS1 tuh aku seingatku cuman saat berapa game aja udah enggak banyak pokoknya paling itu PS2 yang paling memorable buat aku gitu oke pertanyaan selanjutnya dari Mary TP GTA yang pernah yang pertama abang mainin Oke kita yang pernah bangku mainin ada GTA San Andreas pernah suka banget sama suatu game sampai mati-matian buat bisa main gamenya dulu apa ya lupa aku game apa ya pernah sih gitu aku ada kepengen game PS2 yang dimana aku ya mati-matian banget buat bisa main game itu mati-matian dengan apa ya dulu ya lupa aku pokoknya aku lupa guys lupa pokoknya aku pernah sih seingatku pernah umur berapa 19 YouTube di daerah mana YouTube aku awalnya di Samarinda tapi ya udah sekarang udah di Yogyakarta gitu karena aku udah pindah tempat tinggal kepingan kelima yaitu dari kristal isofi aku nih subscribe aku kapan nanti kun sudah gitu aja ya aku enggak masalah kamu masalah subscribe aku aku no problem kalau kamu subscribe karena kepingin aku subscribe mending nggak usah ya aku saat ini kalau kalian mau kayak gitu mending nggak usah karena ya kalian cuman kepingin subscribe kepingin apa karena apa karena subscribe aku kepingin ini aja kan kepingin dapat perhatihan dari aku dong itu no I don't want to eat dan kalau kamu kepingin subscribe aku aku kasih tips mending kamu fokus ke kontenmu buat konten yang menarik jangan cuma minta subscriber doang karena walaupun aku subscribe channel kamu percuma aku nggak akan nonton video kamu yang lainnya dah itu mau mending yang mana mending aku subscribe atau mending ini videomu nggak aku tonton sama sekali jadi aku cuman subscribe dah terus kamu kalau mau ada video ya aku nggak minat langsung pindah video lainnya ya mending yang mana Ayo coba pikirin lagi dah siapa nih kristal is pikirkan lagi gimana Oke jadi pertanyaan berakhir itu dari Broto Uzumaki Bang intro kalau intro aku bisa dibilang orangnya nggak mau buat nggak mau buat intro ya aku paling intronya Banyu WhatsApp guys welcome back in midni ndada Farah Vikenza channel ya cuman itu doang karena menurutku kalau misalkan intro yang bumper bumper tuh takutnya kelamaan jadi ya takutnya karena karena dari itulah banyak kalian yang sudah close videonya jadi mending biasa aja langsung ke intinya aja enggak perlu bumper bumper intro yang begitu sama pedulah kalau kedua tiga sudah aku jawab ya sama kelima juga udah jawab yang keempat kalau subnya satu juta kuenya lagi nggak I don't know aku juga belum ada rencana gimana kedepannya tapi yang mungkin aku ada ada apa akan ngadain kuenya lagi ditunggu aja untuk kedepannya gimana Oke so ya jadi mungkin untuk pertanyaannya segini dulu dan sorry banget ya di sini masih ada pertanyaan banyak tapi aku lihat-lihat sih masih ya pertanyaan yang hampir sama sih yang sama aku jawab seperti tadi dan ya sorry banget aku nggak bisa jawab semuanya karena sekali lagi aku hanya manusia biasa guys kalau misalkan ketenai semua maksudnya aku jawabin semua nanti bakal kelamaan videonya jadi ya lebih baik jangan ya karena kasian juga kalian yang pakai kuatah sayangkan Oke yang belum like jangan lupa bantu like-nya terlebih dahulu bantu subscribe juga biasanya makin terkembang tentunya dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya guys berkati-kati dengan video terbaru maupun live stream terbaru di channel daftar Fienza bantu share juga apa video ini biar mereka pada tahu kalau ya siapa tahu aja jawaban mereka dijawab karena bantu share aja sih kalau mungkin dari jawab mungkin ada pertanyaan yang diwakilkan oleh salah satu dari mereka itu yang kak yang mereka tanyakan tuh juga bisa di apa mereka temankan itu pada bisa tahu jawabannya gitu Jangan lupa seri ya Oke so kalau kalian mau bantu support lebih di channel juga bisa bantu dengan cara join membershipnya menjadi bagian support member atau ia akan bisa donate di deskripsi ya dan nanti kalau misalkan kalian donate nanti aku akan apa aku akan buat apa aku di akhir di sepaket video aku akan kasih tahu nama dan lihatkan ke penonton untuk pesannya juga nama dan pesan kalian tapi ya karena nggak ada untuk sekarang jadi ya enggak ada ke soya don't forget always take classy and stay cool yeah and thanks watching this video yeah and goodbye oke dengan begini aku harap tidak ada yang tanya bang kapan 보는 oke hehehe